BAB 321 BATU BELALANG Satu pun tidak disisakan, sombong sekali. Apakah dikira kekuatan sekta fiander hanya sekecil itu? Wajah Ahmad Muram dengan nada mengancam berkata. Aku beritahu, sekta fiander memiliki tujuh tingkat yang dikenal dengan tujuh naga. Yang paling lemah adalah alam bumi tingkat sembilan. Yang terkuat adalah alam nirwana. Sekta fiander berafiliasi dengan keluarga fiander. Anggota kabinet keluarga fiander adalah orang-orang kuat. Kekuatan gabungannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekta-sekta lain yang ada di Provinsi S. Jika kamu memisahkan diri dari keluarga fiander, kamu bermusuhan dengan yang terkuat di Provinsi S. Pada saat itu, tidak hanya kamu, tetapi juga keluargamu, teman-temanmu, bahkan orang tuamu yang sudah meninggal, tidak akan mampu menanggung kemarahan keluarga fiander. Akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Aku sudah berubah pikiran. Agam berkata dengan tenang. Takut. Kamu termasuk memiliki kesadaran diri. Aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan menghancurkan seluruh keluarga fiander. Agam tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang sangat biasa. Keluarga dan orang tuanya adalah prioritas utama agam. Demi untuk melindungi mereka, agam bahkan berani bermusuhan dengan dunia. Tidak terkecuali keluarga fiander, yang hidup dalam istananya dan menganggap dirinya sebagai raja di Provinsi S. Memusnahkan sekta? Wajah Ahmad memucat. Dengan marah dia menghardik. Anak kecil, berani-nya kamu? Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Hari ini, aku akan menumpahkan darahmu di sini. Agar kamu mengerti apa artinya menjadi benar-benar kuat. Ahmad mengentakkan kakinya, tenaga dalam alam bumi tingkat delapan meledak seketika. Detik berikutnya, tubuhnya melesat ke arah agam seperti bola meriam. Ahmad benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia menyerang dengan dahsyat. Meninju dan menendang agam dengan akurat. Agam tidak terburu-buru menyambut serangan itu. Menangkis serangan sambil melangkah mundur. Menarik Ahmad sejauh seratus kaki. Nak, bukankah kamu sangat ganas? Kenapa kamu hanya memegang kepalamu dan berlari? Ahmad tertawa dingin. Dia menduga bahwa agam telah mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Sudah berada di ujung kekuatannya, jadi dia bukan tandingannya. Menurutku kemampuanmu hanya di alam bumi tingkat delapan. Sedangkan kemampuanku berada di puncak tingkat delapan, satu tingkat lebih kuat dari kamu. Tamatlah kamu. Ahmad menghantamkan tinjunya. Agam menghindar dan mundur puluhan meter, membiarkan serangan Ahmad gagal. Di bawah kekuatan tinjunya yang dahsyat, gunung batu yang keras dan tanah hancur berkeping-keping. Jarak ini seharusnya sudah cukup. Agam sedikit tenang ketika dia melihat bahwa dia sudah mundur seratus meter jauhnya dan pertarungan itu tidak akan memengaruhi ketenangan pikiran orang tuanya. Agam tidak lagi melangkah mundur, tetapi dengan satu tangan di belakang punggungnya, mengangkat tangannya yang lain dan mengulurkan jari telunjuknya. Ahmad baru saja akan mengejar ketika dia melihat tindakan Agam ini dan hanya bisa tertegun dan bertanya. Apa maksudmu? Untuk membunuhmu, hanya butuh satu jari. Sudut mulut Agam terangkat sambil mencibir. Konyol! Ahmad meniup jenggotnya dan melotot, dahinya memar. Seorang tetua sekta Fiander benar-benar diperlakukan dengan hina oleh seorang pemuda. Dengan satu cengkeraman Ahmad, batu di sebelahnya hancur. Hancur berkeping-keping menjadi batu-batu sebesar telapak tangannya. Pengetahuan lama yang sudah hilang dari para murid sekta Fiander, batu belalang terbang. Murid manusia biasa dapat melempar satu persatu. Tiga atau empat jika mereka sedikit lebih kuat. Ahmad bisa sekaligus menghamburkan puluhan butir. Terlapisi oleh kekuatan spiritual, sehingga menjadi lebih cepat dan kuat dibandingkan dengan peluru biasa. Pagi! Ahmad mengeluarkan tangannya. Pergelangan tangannya memutar dengan penuh tenaga. Dalam sekejap, batu-batu bersuitan terbang ke arah Agam. Seperti belalang yang sedang dalam perjalanan, semuanya tersapu ke tanah oleh angin kencang. Serangannya begitu padat sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sudutnya bahkan lebih rumit lagi, mengenai sumber kehidupan Agam. Satu pukulan saja bisa mengakibatkan pembunuhan yang sangat besar. Agam menatap dengan acuh-ta'acuh pada senjata gelap yang bersiul. Kekecewaan di matanya makin meningkat. Hanya ini, Agam menggerakkan kakinya dengan ringan dan mengulurkan jari-jarinya untuk menunjuk ke bawah di udara. Udara yang bergetar berubah menjadi riak yang terlihat, yang mendistorsi ruang di depannya. PFFT! Puluhan batu belalang yang beterbangan berhenti di udara. Meledak pada detik berikutnya dan berubah menjadi debu. Yang perlahan-lahan berterbangan ke bawah. Ahmad merasa ngeri dan tatapannya menjadi sangat ketakutan. Jurus mematikan dari sekta fiander yang diakui, dihancurkan dengan satu jari oleh orang yang terakhir mengangkat tangannya. Rasa frustrasi yang hebat membuat otaknya mati rasa dan napasnya terhenti. Pada saat dia bereaksi dan siap untuk menyerang lagi, Agam muncul di depannya seperti hantu. Jangan! Ahmad berteriak ngeri, berusaha keras untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Agam menusukan jarinya ke jantung Ahmad. Kekuatan yang sangat dahsyat menembus tubuh Ahmad, menghancurkan semua pohon dan bebatuan di belakangnya dan membuka jalan setapak di gunung. Pada saat yang sama, sebuah pukulan mundur meletus dari dada Ahmad, mendorong Agam mundur beberapa langkah. Agam merasa terkejut, memusatkan pandangannya pada cermin perunggu yang muncul dari baju Ahmad yang compang kampeng, yang memancarkan lingkaran cahaya samar-samar, senjata magis jimat pelindung sekta fiander, cermin pelindung hati. Benda inilah yang melindungi Ahmad dari kematian. Namun, Ahmad menderita luka yang sangat parah, darah mengucur deras, dan ia terduduk di tanah dalam keadaan linglung. Hanya terdengar bunyi krak dan cermin pelindung hati milik Ahmad retak-retak. Wajah Ahmad penuh dengan kengerian. Cermin pelindung hati ternyata retak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekada, pelindung hati retak. Firasat yang kuat menghinggapinya dan Ahmad merasa jauh lebih takut daripada kematian. Kamu jangan ceroboh, segera akhiri pertempuran. Agam hanya tahu sedikit tentang keluarga fiander. Jadi dia tidak tahu Ahmad masih punya alat sihir apalagi yang belum digunakan. Saat Agam hendak memberikan pukulan terakhir, tiba-tiba cahaya berapi api muncul. Udara panas naik dari bawah kakinya. Sesaat sebelum berubah menjadi harimau iblis berwarna merah ke amasan, yang membuka taringnya dan menelan kepala Agam. Agam menghindar ke samping dan kemudian menudingkan satu jari ke bagian belakang harimau iblis. Jari ini menghasilkan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan harimau iblis di tempat. Namun, panas terus bertahan. Api serta hawa panas menyembur keluar dengan deras. Dalam sekejap harimau siluman menyatu kembali. Seekor, dua ekor, tiga ekor. Jumlahnya bertambah dengan cepat. Sebanyak lima ekor harimau siluman berwarna merah ke amasan menyatu. Anak muda berhentilah. Formasi hati membaraku ini memiliki banyak perubahan dan sangat kuat. Jangankan kamu, yang datang alam bumi tertinggi sekalipun, juga harus menghindarinya kematian. Kata Sandy sambil melangkah keluar. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Agam menghindari serangan harimau iblis. Melangkah mundur. Mengulurkan tangan dan mencengkram dengan kuat, lima harimau iblis itu meledak. Segera setelah itu, api menggeliat dan menyatu. Detik berikutnya sepuluh ekor harimau siluman itu menyatu. Formasi hati yang membara adalah pengetahuan yang sudah lama hilang ciptaanku. Berapa banyak orang kuat yang telah mati di bawah formasi ini? Kamu tidak akan bisa menang. Sandy tersenyum puas, mengira Agam sudah terjebak. Hanya seorang anak muda, belum memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin bisa mematahkan formasi ini. Agam membentuk mantra segel dengan kedua tangannya dan menggambar di tanah. Melepaskan kekuatan yang dahsyat untuk membentuk pelindung di sekeliling tubuhnya. Untuk melindungi diri dari serangan harimau iblis itu. Dia kemudian memejamkan mata dan memasuki penyimpan semesta untuk mencari cara mematahkan formasi tersebut. Dalam beberapa tarikan napas, Agam membuka matanya. Berkata dengan wajah melecahkan. Formasi hati yang membara ciptaan sendiri, yang tidak lebih hasil curian dari formasi hati ibis sudut gunung es, yang hanya pengembangannya saja. Sandy terlihat mengerikan. Bagaimana dia bisa tahu? Bertahun-tahun yang lalu, ketika Sandy belum terkenal. Ketika sedang berkeliling dunia, dia menemukan formasi hati iblis di sebuah gua. Karena pelapukan selama ribuan tahun, hanya tersisa beberapa halaman saja. Dia hanya mengandalkan beberapa halaman formasi ini saja. Namun, kekuatannya meningkat dengan pesat. Hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai guru besar peringkat ke-7. Menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan orang lain selama seumur hidup. Pada saat yang sama, dengan menggunakan beberapa halaman dari formasi hati iblis, dia secara bertahap membuat prototipenya. Disebut formasi hati yang membara. Kemudian dia menyebut dirinya guru besar hati yang membara. Awalnya ku kira tidak ada yang tahu tentang hal ini selain dia. Tidak ku duga langsung terbongkar dengan cepat oleh Agam. Bab 322, seluruh dunia adalah musuh. Agam menyingkirkan pembatas dan 10 harimau iblis menerjang ke arahnya dengan ganas. Baru saja harimau iblis tersebut mencabik-cabik Agam, dia mengentakkan kakinya ke tanah hingga muncul sebuah semburan cahaya ungu. Cahaya tersebut menyebar dalam radius hampir 100 meter, menutupi Sandy dan Ahmad Viander. Om, disertai dengan raungan naga, cahaya ungu tersebut berubah menjadi naga besar yang jauh lebih mengejutkan daripada 10 harimau iblis tersebut. Jangan-jangan kamu juga! Sandy berseru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, naga tersebut meraih salah satu harimau iblis dan menghancurkannya. Kemudian, naga tersebut berputar dan mengibas ekornya. Semua harimau iblis yang tersisa pun langsung menghilang. Wap panas berkondensasi, tampak ada lebih banyak harimau iblis akan bertransformasi. Tiba-tiba naga tersebut menyedot wap panas itu dan melahapnya. Baru saja Sandy hendak menyerang lagi, tetapi agam mendatanginya dalam sekejap dan mencengkram lehernya. Sandy berkata dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana kamu bisa memecahkan formasi semudah itu? Sesuai namanya, semua serangan dari formasi hati iblis diciptakan dari hati iblis. Makin ditakuti lawan, maka makin kuat pula objek yang dipanggil. Sebaliknya, jika dihadapi dengan tenang, formasi itu akan pecah dengan sendirinya tanpa perlu diserang. Formasi hati yang membara milikmu juga punya prinsip yang sama. Kata agam perlahan. Sandy tidak bisa berkata-kata, mulutnya hanya bisa menganga. Tentu saja dia tahu kekurangan dari formasi hati yang membara. Hadapilah dengan tenang. Kata-kata yang sederhana, tetapi sulit diterapkan. Agam mampu menghadapi bahaya sebesar itu dan tetap berpikir dengan tenang. Dengan ketegaran seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Dia mengaku kalah tanpa mengeluh. Aku kalah, atas dan sepuluh harimau iblis menerjang ke arahnya dengan ganas. Baru saja harimau iblis tersebut mencabik-cabik agam, dia mengentakkan kakinya ke tanah hingga muncul sebuah semburan cahaya ungu. Cahaya tersebut menyebar dalam radius hampir 100 meter, menutupi Sandy dan Ahmad Viander. Om, disertai dengan rongan naga, cahaya ungu tersebut berubah menjadi naga besar yang jauh lebih mengejutkan daripada sepuluh harimau iblis tersebut. Jangan-jangan kamu juga! Sandy berseru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, naga tersebut meraih salah satu harimau iblis dan menghancurkannya. Kemudian, naga tersebut berputar dan mengibas ekornya. Semua harimau iblis yang tersisa pun langsung menghilang. Uap panas berkondensasi, tampak ada lebih banyak harimau iblis akan bertransformasi. Tiba-tiba naga tersebut menyedot uap panas itu dan melahapnya. Baru saja Sandy hendak menyerang lagi, tetapi Agam mendatanginya dalam sekejap dan mencengkeram lehernya. Sandy berkata dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana kamu bisa memecahkan formasi semudah itu? Sesuai namanya, semua serangan dari formasi hati iblis diciptakan dari hati iblis. Makin ditakuti lawan, maka makin kuat pula objek yang dipanggil. Sebaliknya, jika dihadapi dengan tenang, formasi itu akan pecah dengan sendirinya tanpa perlu diserang. Formasi hati yang membara milikmu juga punya prinsip yang sama. Kata Agam perlahan. Sandy tidak bisa berkata-kata, mulutnya hanya bisa menganga. Tentu saja dia tahu kekurangan dari formasi hati yang membara. Hadapilah dengan tenang. Kata-kata yang sederhana, tetapi sulit diterapkan. Agam mampu menghadapi bahaya sebesar itu dan tetap berpikir dengan tenang. Dengan ketegaran seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Dia mengaku kalah tanpa mengeluh. Aku kalah. Sandy menghela nafas dan matanya berkedip. Sebelum kamu membunuhku, aku mau tanya satu hal. Formasi hati iblis telah hilang selama ribuan tahun. Dari mana kamu mempelajarinya? Walaupun kamu sudah mendapatkan seluruh bukunya dengan lengkap, kenapa mampu menguasainya secepat itu? Berapa umurmu sekarang? Aku saja perlu waktu 30 tahunan untuk menguasai permukaannya. Tapi kamu tampaknya telah menguasai semua formasi tersebut. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kalau aku bilang bahwa aku baru saja mempelajarinya? Agam menjawab dengan jujur. Mustahil, walaupun kamu seorang genius langka yang tak tertandingi, tidak mungkin bisa menguasai formasi hati iblis hanya dalam waktu singkat. Sama sekali tidak mungkin. Sandy membalas tanpa berpikir panjang. Dia merasa bahwa Agam hanya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Agam pun tak berdaya. Benar saja, tidak akan ada yang percaya walaupun dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Cukup omong kosongnya, sekarang waktunya kalian mati. Agam ingin membunuh mereka berdua. Namun, pada saat itu, Ahmad berteriak. Kalau kamu bunuh kami, kamu juga akan mati. Dibunuh siapa? Kamu? Atau mau mengandalkan keluarga Viander? Agam pun mencibir. Anak muda, harus kuakui bahwa kamu sangat kuat. Sebelumnya mungkin salahku sendiri yang sudah meremehkan kamu. Namun, dalam segi pengalaman di dunia seni beladiri, kamu masih belum dewasa. Ahmad mulai tampak percaya diri. Kali ini aku datang untuk menjalankan misi yang sangat penting bagi keluarga Viander. Sesuai dengan ketentuan dari keluarga kami, orang-orang yang datang bersamaku banyak yang memakai alat perekam kecil dan merekam semua proses pertempuran kita. Adegan di saat kamu membunuh orang semuanya sudah direkam dan dikirim kembali ke sekta Viander secara langsung. Kalau kamu berani membunuhku, maka semua perbuatanmu akan dipublikasikan. Lebih dari belasan orang tewas di tanganmu. Kamu akan digambarkan sebagai iblis keji dan menjadi musuh besar seluruh rakyat Indonesia. Memangnya kamu bisa menanggung konsekuensi seperti itu? Memang, Agam tidak mampu menanggungnya. Dia memang mengenal Charlie Watt, Jamal Sandoro, bahkan bersekutu dengan keluarga Suandi. Dia juga mengendalikan 50% bisnis keluarga Effendi dan memiliki aset yang melimpah. Namun, keterampilannya jauh dari cukup untuk bisa melawan berbagai pasukan dari seluruh Indonesia. Kalau keluarga Viander menyebarkan rekaman video dan audio, dia pasti akan menderita kerugian besar. Walaupun Agam tidak peduli, dia tetap harus mempertimbangkan situasi kakaknya. Dia tidak mungkin selalu membawa kakaknya untuk melarikan diri terus-terusan. Agam mengendurkan cengkeramannya dan Sandy melepaskan diri dengan sangat mudah. Dunia seni beladiri sangatlah menyeramkan. Untuk bisa bertahan, kamu tidak hanya bergantung pada tinjumu tapi juga otakmu. Bocah kecil seperti kamu tidak ada apa-apanya bagiku. Asal kamu tahu ya, mendingan dipendam saja angan-anganmu untuk menghancurkan keluarga Viander. Berani-beraninya membual seperti itu. Di saat aku kembali nanti, aku bukan hanya akan membunuhmu, tapi juga menghancurkan kuburan orangtuamu sampai rata dengan tanah. Intinya, sejak kamu menjadi musuhku, kamu sudah ditakdirkan untuk kalah. Kamu tidak akan bisa melawanku. Ahmad membentak dengan ekspresi menghina. Dia terlahir di lingkungan keluarga Viander, di mana dia harus selalu berjuang di antara keluarga kaya dan berkuasa lainnya untuk saling menipu. Tidak mudah baginya untuk mencapai posisi saat itu, semuanya dia lakukan selangkah demi selangkah. Dia tidak merasa bahwa dia adalah orang tercela. Selama dia bisa mencapai tujuannya, dia akan menggunakan cara apapun. Prosesnya tidak masalah, asalkan hasilnya bagus. Itulah yang terpenting. Kamu goblok ya? Bohong saja tidak becus. Banyak sekali yang gak konsisten. Kata Agam dengan ekspresi dingin. Hutan ini ada di tengah-tengah pegunungan. Tidak ada menara sinyal sama sekali dalam radius lebih dari 10 kilometer. Gimana caranya kamu menyebarkan video itu secara langsung? Sudut mulut Ahmad tampak berkedut. Mereka memang sudah mempersiapkan alat perekam, tetapi untuk sementara rekamannya hanya dapat disimpan dan tidak dapat ditransmisikan secara langsung. Selain itu, selama pertarungan yang berlangsung barusan, alat perekamnya mungkin sudah dihancurkan oleh Agam bersamaan dengan terbunuhnya orang-orang tersebut. Kamu kira kalau kamu kirim rekaman itu, aku bakal takut dan melepaskanmu? Kamu terlalu meremehkan aku, Raja Penguasa Neraka? Bunuh satu orang, maka kamu akan dianggap sebagai penjahat. Bunuh 10 ribu orang, maka kamu akan dianggap pahlawan. Kalau aku sudah membantai seluruh keluarga Viander, memangnya siapa yang berani meminta pertanggung jawabanku? Ucapannya itu membuat Ahmad tercengang. Pikirannya jadi kacau, kekuatannya seperti terkuras. Dia pun hanya bisa bersandar di batu supaya tidak terjatuh ke tanah. Dia melibarkan matanya dan bergumam. Raja Penguasa Neraka, kamu adalah orang yang terkenal di wilayah timur dan membunuh Jardah Husnadi dalam hitungan detik. Mengerikan sekali. Ahmad merasa ingin menampar dirinya sendiri. Anak muda dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Ahmad merasa menyesal, seharusnya dia menyadari itu lebih awal. Dalam pertempuran di mansion Gunung Makan, Agam tidak hanya menunjukkan kekuatan dan bakatnya yang besar, tetapi juga kebijaksanaan dan kepintarannya yang tak tertandingi. Walaupun sudah minum air mabuk abadi, dia tetap bisa membunuh Jardah dengan satu serangan, membuat takut untuk Victor melepaskannya. Dalam seratus tahun terakhir ini, hanya Agam yang bisa melakukan hal seperti itu. Menjadi sasaran orang seperti itu adalah mimpi buruk bagi semua klan dan keluarga besar. Agam berjalan ke hadapan Ahmad. Mau mengancam aku? Mengintimidasi aku? Suruh aku menyerah? Keluarga Viander sama sekali tidak layak, apalagi kamu? Keluargaku adalah batasannya. Kalau kalian mengusik mereka, maka kalian akan kusingkirkan. Kalau ada yang tidak senang denganku, ayo bertarung saja. Walaupun seluruh dunia memusuhiku, kenapa harus takut? Kekuatan ilahi Agam meletus-letus dan mengalir ke arah Ahmad. Ahmad tidak punya ruang untuk melawan. Setelah mengeluarkan dengusan keras, dia pun memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung pucat pasi. Pada saat bersamaan, pelindung piringannya meledak seketika menjadi bubuk. Tanpa pelindung piringan, mungkin Ahmad sudah mati oleh serangan kekuatan ilahi Agam. Ekspresi Ahmad menjadi suram. Dia harus kabur. Pokoknya harus pergi dari sini hidup-hidup, kemudian minta sekta Fiander untuk memusnahkan tujuh naga dan membunuh Agam. Kalau membiarkannya tetap hidup, maka dia akan menjadi bencana besar bagi seluruh keluarga Fiander di masa depan. Dasar bocah kecil, kamu kira aku siapa? Aku seorang ketua dari sekta Fiander, tentu saja aku punya banyak trik. Ahmad tersenyumlik, lalu buru-buru berteriak. Ayo! Wajah Sandy berubah drastis. Dia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, kemudian langsung menerkam dan memeluk Agam. Pada saat bersamaan, kekuatan ilahi Sandy berbalik dan kekuatan mentalnya kacau. Dia akan meledakan dirinya sendiri. Sandy, selama ini keluarga Fiander sudah memperlakukanmu dengan baik. Sebagai seorang tetua kehormatan, sudah waktunya bagimu untuk mengabdikan diri. Ahmad tersenyum dingin dan membuat sebuah formasi di tangannya. Seni pembangkitan wayang? Kapan kalian meletakkan benih padaku? Sandy kaget. Seni pembangkitan wayang adalah salah satu keterampilan unik dari sekta Fiander yang sudah lama hilang. Teknik tersebut bisa mengendalikan tubuh manusia, mengikuti keinginan orang yang menggunakannya. Keluarga Fiander biasanya menggunakan ini untuk mengendalikan petarung mereka, tetapi tidak disangka akan ada yang menggunakannya pada tetua tingkat atas. Bab 323, Kekuatan Ekstrem Kamu telah tinggal di keluarga Fiander selama beberapa dekada? Pasti akan ada saatnya kamu lengah. Sandy, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Ahmad bangkit dan berlari menuruni gunung tanpa melihat ke belakang sekalipun. Sandy merasa sangat kesal, tapi mengatakan apapun sekarang tidak ada gunanya. Dia berteriak pada Agam. Nak, cepat bunuh aku! Kalau tidak kamu akan mati! Hati Agam tergerak dan dia pun berkata dengan penuh arti. Kamu lumayan juga! Aku tidak akan membunuhmu! Apa? Sandy tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Agam menjentikan jarinya dan menusukan beberapa jarum prak ke tubuh Sandy. Kekuatan spiritual dan ilahinya segera menjadi stabil. Agam mendorong Sandy dan mengejar Ahmad dengan kecepatan ekstrem. Ketika Ahmad melihat Agam yang menyusul, dia hampir kehilangan suaranya dan berkata, Bagaimana kamu melakukannya? Agam acuta acuh dan membalas dengan tinjunya. Pukulan tersebut sangat kuat dan bisa meratakan setengah gunung. Begitu melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dalam sepersekian detik, Ahmad mengambil keputusan dan tiba-tiba mengeluarkan sepotong liontin Giyok. Kemudian dia menghancurkan Giyok tersebut. Dalam seketika, area di sekitar Ahmad menjadi terdistorsi. Giyok keluar angkasa. Sebagai tetua keluarga Fiander, Ahmad pun hanya berhak menggunakannya sekali. Ini adalah cara terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Ruang terdistorsi tersebut membentuk penghalang di sekitar Ahmad, menghancurkan semua kekuatan serangan Agam. Sambil mengerutkan kening, Agam langsung melompat tepat di atas Ahmad dan mengumpulkan semua kekuatannya di telapak tangannya. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, awan pun menyebar kemana-mana seperti tertiup angin kencang. Posisi Agam saat itu sangat menakutkan di mata Ahmad, bagaikan dewa iblis yang sedang melihat ke dalam dunia dan ingin menghancurkannya. Agam mengumpulkan semua kekuatannya di telapak tangan hingga mencapai kekuatan alam nirwana, kemudian dilepas tanpa keraguan sedikitpun. Wajah Ahmad dipenuhi dengan kengerian, dia bahkan tidak bisa bersuara. Kekuatan ilahi macam apa ini, bahkan kepala sekta fiander pun tidak sekuat itu. Musuh macam apa yang telah dia provokasi? Boom! Telapak tangan itu menekan ke bawah. Agam tidak ingin merusak Feng Shui di sekitarnya, jadi dia dengan sengaja mengumpres kekuatan telapak tangannya kejangkauan yang sangat kecil. Karena begitu, kekuatan pukulannya pun jadi jauh lebih menusup. Kekuatan tersebut langsung menelan Ahmad secara keseluruhan. Ruang terdistorsi di sekitarnya langsung menjadi tidak beraturan. Walaupun ada penghalang yang melindunginya, pasti ada jejak untuk menyusup. Sedikit kekuatan yang menyusup itu langsung menghancurkan tulang dada Ahmad. Terowongan spasial pun terbentuk, menciptakan kekuatan hisap besar yang menarik Ahmad ke dalamnya. Darah bercampur dengan potongan organ inti mengalir ke tenggorokannya, tetapi Ahmad menelannya secara paksa. Dia memaksakan wajah gembira dan menyeringai dengan gigi merahnya. Dia masih ingin memprovokasi agam. Jangan sia-siakan wisahamu. Hanya yang di tingkat alam langit yang bisa mengendalikan kekuatan spasial. Walaupun kamu adalah alam bumi tingkat sembilan ataupun tingkat tertinggi pun tidak akan bisa mengguncang apapun. Kamu hanya seorang seniman beladiri kuno alam bumi. Jangan berharap bisa menghancurkan semua ini. Aku kan sudah bilang kamu tidak akan sepunyai bisa membunuhku. Asalkan aku belum mati, aku akan datang lagi untuk mengacaukan kuburan leluhurmu. Wajah Ahmad penuh dengan ekspresi menghina dan cibiran. Dia senang melihat agam yang frustrasi menyerangnya. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk itu. Mata agam bersinar terang dan mengembun menjadi warna merah darah. Seperti akan menembus surga dan bumi. Sebuah kekuatan Ba'asura muncul, kemudian mengguncang langit dan bumi di sekitarnya. Sejak agam telah mencapai puncak penilaian hidup tingkat kedua, dia tidak pernah menyerang sekalipun dengan kekuatan penuhnya. Bahkan dalam pertempuran gunung makan, dia hanya menggunakan sebagian kecil saja karena meridiannya disegel. Pisau pelahap nyawa sepanjang 10 cm muncul di hadapan agam, bagaikan senjata perang dewa iblis, memancarkan cahaya darah merah pernis, membuat langit menjadi warna merah darah. Aura agam bergabung dengan pisau pelahap nyawa dan kekuatannya menembus penghalang yang dibuat oleh Ahmad. Angin bertiup dengan kencang. Seakan-akan kemunculan asura menyebabkan dunia ini berteriak panik dengan penuh ketakutan. Langit dan bumi menjadi corong, mengalir ke tubuh agam. Lahaplah semua iblis, alam semesta ini tidak terbatas. Pisau pelahap nyawa, bunuh! Agam mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara tajam. Cahaya merah di pisau itu meledak, seperti matahari berwarna darah yang menjadi porak-poranda di telapak tangan agam. Panjang pisau pelahap nyawa itu pun berubah menjadi 10 meter. 10 meter! Itulah batasan dari pisau pelahap nyawa, sekaligus juga batas kemampuan agam saat itu. Tak bisa membunuhmu! Tidak bisakah menembus penghalang spasialmu? Memangnya kamu tahu batas kekuatanku sebagai raja penguasa neraka? Agam pun menebas dengan pisaunya. Pemandangan yang sangat mengejutkan itu pun bisa dilihat dalam radius 15 km di sekitar gunung. Cahaya merah berwarna darah membentang sejauh ratusan meter, cahaya tersebut menyilaukan dan menyebar, langit seperti terbakar menjadi merah dana berdarah. Beberapa orang yang menyaksikan itu pun mengambil foto dengan ponsel mereka, sementara ada juga yang melipat tangan mereka dan berlutut ke arah ini, mereka merasa bahwa keajaiban telah datang ke dunia. Pisau pelahap nyawa di tangan agam berubah menjadi sebuah cahaya merah dan menghilang, kemudian pulih lagi ke ukuran semula. Pada saat ini, tampak ada garis tipis di penghalang spasial yang terdistorsi. Garis tipis ini merambat melalui seluruh terowongan spasial, bersama dengan Ahmad, kemudian terbelah. Agam sengaja berhenti di saat-saat terakhir, kalau tidak Feng Shui di gunung ini pasti akan hancur. Pikiran Ahmad sudah kosong. Dia dengan cepat kehilangan kesadarannya. Dia sudah tidak bisa membuat ekspresi apapun, tetapi dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Belum pernah sekalipun dia melihat cara yang menakutkan dan mengesankan seperti itu. Dengan kekuatan alam bumi, agam benar-benar berhasil membelah penghalang spasial. Ahmad sangat menyesal. Dia tidak pernah menyesali apapun sebelumnya, tetapi kali ini dia benar-benar sangat menyesal. Dia akhirnya menyadari bahwa dia sudah memprovokasi seorang musuh yang sangat kuat untuk sekta fiander. Sampai mati pun, tatapan Ahmad masih terlihat penuh dengan ketakutan, kemudian kesadarannya pun hilang. Ahmad dibelah dan tubuhnya berguling ke terowongan spasial. Kemudian terdengar teriakan marah dari ujung terowongan. Setelah itu, terowongan spasial tersebut menghilang dan semuanya kembali normal. Setelah menghabisi Ahmad, agam pun kembali ke tempat semula. Dia sangat terkejut ketika melihat Sandy yang masih di sana, tidak mengambil kesempatan barusan untuk melarikan diri. Apa kamu benar-benar ingin mati? Agam mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada yang ingin mati, tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Tidak ada salahnya mati di tanganmu. Sandy sudah menyaksikan kekuatan agam dari dekat dan dia merasa agak lega. Dia tidak akan bisa kabur, jadi lebih baik dia menghadapi kematian dengan tenang. Sekta Fiander mengkhianatimu seperti itu? Memangnya kamu tidak mau balas dendam? Mau, tapi aku tidak akan punya kesempatan. Ada kesempatan? Agam mendatanginya dalam sekejap dan mengarahkan jarinya ke daih Sandy. Apa yang kamu katakan sebelum kamu meninggal tadi telah membuatmu mendapat kesempatan kedua untuk hidup? Aku memaafkanmu. Suara agam sangat tenang, tetapi terdengar di benak Sandy. Sekarang aku akan mengajarimu versi lengkap dari formasi hati iblis. Kamu harus mempelajarinya dengan tekun. Tetaplah di sini dan bantu aku jaga makam. Saat waktunya tiba, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Ekspresi Sandy berubah dari linglung menjadi kaget, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan memejamkan mata, sepenuhnya menerima informasi yang diberikan agam. Ketika Sandy membuka matanya, hari sudah senja. Agam sudah tidak ada di sana. Sudah 40 tahun, aku tidak menyangka bahwa suatu hari aku akan mendapatkan warisan dan makna sebenarnya dari formasi hati iblis. Sandy bergumam pada dirinya sendiri. Dia pun tiba-tiba berlutut ke arah makam dan kau tahu sebanyak tiga kali. Aku bangkit dari kematian atas kebaikan guru. Aku sangat bersyukur. Aku akan membangun sebuah gubuk di dekat sini dan menghabiskan sisa hidupku untuk menjaga makam. Agam belum pergi. Dia menyaksikan adegan tersebut dari jarak 100 meter, hatinya pun jadi agak tenang. Setelah itu dia berbalik dan menghilang. Dia mengampuni Sandy, bukan karena niat baik. Orang tuanya dimakamkan di sini, tetapi dia tidak bisa menjaga makam terus-terusan. Jadi dia membutuhkan seorang penjaga makam. Sandy adalah kandidat yang baik. Tentu saja, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Agam diam-diam memasukkan teknik rahasia di tubuh Sandy. Kalau ada sedikitpun niat untuk memberontak di benaknya, Agam akan merasakannya. Kalau sampai hal itu terjadi, walaupun Sandy melarikan diri ke tempat yang sangat jauh, Agam tetap bisa membunuhnya dengan pikirannya. Bab 324, sesuai perkataan Agam. Dilorong awal sekta Fiander. Tubuh Ahmad dibawa kembali, dia sudah terbelah menjadi dua bagian dan kehilangan nyawanya. Kepala sekta, orang yang melakukan ini benar-benar keterlaluan. Beraninya dia membunuh tetua sekta Fiander? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Salah satu tetua di bawah berkata kepada seorang pria paruh baya berpakaian linen. Pria paruh baya itu tidak lain adalah kepala sekta Fiander yang bernama Kendri. Tenanglah semuanya, dunia ini begitu besar. Mau balas dendam ke siapa? Teriak tetua agung, Kendri meraih tubuh Ahmad dari kejauhan dan menarik dengan keras. Keluarlah! Sebuah bulat cahaya terbang keluar dari tubuh Ahmad, samar-samar mengungkapkan wajah Ahmad. Roh utama. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam langit, maka dia bisa memiliki roh utama yang lengkap. Di bawah alam langit, ahli seni beladiri kuno alam bumi tingkat 8 dan 9 juga memiliki roh utama. Namun, energi roh utamanya tidak lengkap dan lemah. Bila ingin menangkap roh utama yang begitu samar di tubuh Ahmad, kesulitannya sama saja dengan mencari jarum di tumbukan jerami. Namun, bagi Kendri tidak sulit sama sekali. Taruh dan hangatkan di kotak yuk jiwa selama beberapa hari. Ketika dia sadar kembali, kita bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Kendri menyerahkan roh utama Ahmad kepada tetua agung. Kemudian dia menghantam tubuh Ahmad sampai menjadi abu dengan tangannya. Setelah kita tahu pelakunya, musnahkan seluruh keluarga orang itu. Baik. Semua anggota sekta Fiander menyahut secara srempak. Langit dipenuhi dengan awan gelap, guntur dan hujan pun turun. Hujan deras terakhir musim gugur telah tiba. Agam tidak tahu bahwa keluarga Fiander memiliki keterampilan itu, tetapi dia sudah siap untuk melawan mereka. Sesampainya di rumah, dia melihat sekumpulan kerabat yang duduk mengelilingi kakaknya di ruang tamu. Wajahnya tampak bingung. Kirana, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasib hidupnya. Keluarkan saja semua uang yang kamu punya untuk membeli rumah. Ketika informasi keluar, kamu pasti akan menghasilkan banyak uang. David Tama mengambil kalkulator dan berkata dengan serius. Sini aku hitungi. Kalau kamu berikan 200 juta, aku akan membantumu beli sebidang tanah. Ketika polis itu turun besok, akan ada orang yang mencarimu untuk membeli tanah itu. Nilai tanah yang kamu beli itu setidaknya akan naik 5 kali lipat 5 kali, berarti total nilainya jadi 1 miliar. Setelah dikurangi modal awalnya, berarti kamu mendapatkan 800 juta. Dalam satu hari bisa mendapatkan uang sebanyak itu loh. Bibi tertua pun tertawa dan berkata, 5 kali lipat kayaannya terlalu sedikit. Ini adalah pembangunan distrik baru. Dari pihak distrik sangat mementingkan projek ini. Aku rasa setidaknya akan naik 8 kali. Reza berkata, Kirana, kamu sudah tinggal di kota selama beberapa tahun. Lihat saja, beberapa rumah di kota tua ini, bahkan tidak sebagus yang di daerah pedesaan kita. Karena rumah-rumah dihancurkan, diganti dengan uang miliaran dan beberapa rumah, jadinya tidak khawatir tentang biaya kebutuhan kelak. Sekarang kebijakannya akan direvisi, akan ada peluang besar. Jadi jangan sampai melewakan kesempatan ini. Di saat Kirana kebingungan, dia melihat agam yang baru pulang. Kerabat lain juga mulai menyadari keberadaannya, ekspresi mereka pun langsung berubah. Sial, kenapa si brengsek ini pulang sekarang sih? David menggerutu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa agam jauh lebih cerdik dan tidak mudah dibodohi seperti Kirana. Agam, paman bilang daerah Lamunta akan mulai bergerak dalam pengembangan kabupaten baru. Jadi kita perlu keluarkan uangnya untuk membeli tanah dan investasi. Bagaimana menurutmu? Kirana bertanya. Pemungkaran? Sejak kapan? Agam berpura-pura terkejut. Informasi internal akan dirilis ke publik di jam 10 malam nanti. Riza menyerahkan sebatang rokok pada agam dan berkata, Agam, meskipun dulu kita ada konflik, kita tetap saja masih keluarga. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan uang, tentu saja harus diraih bersama, ya kan? Lihatlah orang-orang kaya di kota. Hampir semuanya mendapatkan harta mereka dari pembungkaran, jadi jelas-jelas pembungkaran sangat menguntungkan. Mumpung berita ini belum diumumkan, kami berencana mengeluarkan uang untuk membeli tanah dengan harga murah. Ketika informasinya diumumkan, harga tanah pasti akan berlipat ganda. Di saat itu, kita pasti akan menghasilkan banyak uang kalau menjual kembali tanahnya. Aku mengerti cara kerjanya, tapi kenapa aku harus memberimu uang? Dan, kayaknya kamu belajar terlalu banyak sampai otakmu agak lambat, ya? David berkata dengan agak kesal. Berita itu akan diumumkan hari ini. Kalau kamu pergi untuk membeli tanah sekarang, setidaknya butuh waktu seminggu untuk melewati berbagai proses administrasi. Andaikan harus tunggu seminggu lagi, semuanya sudah terlambat. Kalau kalian memberi uang, aku bisa membeli tanah hari ini dengan bantuan orang dalam. Terdengar seperti tidak ada yang salah. Wilayah barunya mau dibangun di mana? Rahasia tidak bisa dibocorkan. Nak, kita kan keluarga. Jangan terlalu perhitungan. David mengkritik Reza dan tersenyum pada agam. Kamu tahu stasiun tua di kota, kan? Wilayah baru ini rencananya akan dibangun dekat stasiun tua, di wilayah selatan kota. Dia kira orang-orang ini telah bertobat, tidak disangka tetap saja masih seperti dulu. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sebelum menguras tabungan agam dan kirana sampai habis. Karena mereka sudah bilang wilayah selatan kota, kalau begitu dikabulkan saja. Perencanaan kabupaten akan diterapkan ke kota-kota tingkat prefektur atas, yaitu kota Primadona. Perencana itu pun hanya dapat dilaksanakan setelah disetujui. Sebagai tuan real estate kota Primadona, apapun yang dikatakan Norman Harris memiliki bobot yang sangat tinggi. Asalkan dia bersatu dengan pengembang real estate lainnya untuk memberikan tekanan pada pihak pelaksana proyek, kemudian secara tepat menyerahkan keuntungan konstruksi perkotaan, penentuan tempat pembangunan distrik baru pada dasarnya akan mengikuti keputusan Norman. Sedangkan, apapun keputusan yang dibuat Norman, tetap harus melalui agam. Jadi agam yang memiliki keputusan akhir. Bibit tertua dan paman sudah membayar uangnya, sekarang tinggal kalian berdua. David mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat membuat catatan transfer. Agam melihat catatan transfer tersebut. David secara pribadi sudah mentransfer ke botaks letaks sebanyak 40 miliar. Orang-orang ini mengira mereka yang menipu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa merekalah yang sudah tertangkap. Baiklah, aku akan mentransfer uangnya sekarang. Kata agam segera. Nah, begitu dong. Keluarga dan kerabat David Tama semuanya tertawa. Saat mereka melihat agam pulang, awalnya mereka agak kebingungan. Tidak disangka semuanya akan berjalan selancar ini. Mungkin kakak beradik ini sangat sengsara di kota? Kalau tidak, mereka mana mungkin akan setuju secepat itu. Kirana tampak ragu-ragu. Intuisi mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi karena agam telah setuju, dia pasti akan mendukungnya. Kalian berdua sudah bekerja di kota selama bertahun-tahun, tapi hanya menabung begitu sedikit? David tidak bisa menahan diri dan bertanya begitu dia menerima informasi transfer, ternyata yang ditransfer hanya 120 juta. Waktu itu kakak sakit dan dirawat di rumah sakit, biaya pengobatannya sangat besar. Jadi waktu itu hampir menghabiskan semua tabungan. Setelah keluar dari rumah sakit, biaya yang tidak digunakan pun dikembalikan lagi oleh mereka. Kata agam dengan ekspresi dingin. Begitu mendengar tentang kirana dirawat di rumah sakit, kerabat lainnya pura-pura sibuk dan melihat ke tempat lain, seakan-akan tidak mendengar sama sekali. Di mana uangmu? David bertanya kepada agam. Adikku juga membantu dalam penyembuhan penyakitku, jadi uang itu juga termasuk punya agam juga. Kirana menjelaskan. Jadi kalian berdua hanya punya 100 juta? Ya sudahlah, lupakan saja. Aku terima dulu uangnya. Akanku beritahu kalau ada informasi selanjutnya. David menunjukkan ekspresi menghina, tetapi tetap saja menerima uang itu. Sekecil apapun, tetap saja uang. Lagi pula dia tidak berniat mengembalikan uangnya. Senja pun tiba. Keluarga David berencana pergi ke hotel internasional paling mewah untuk makan malam. Kebetulan ada dua mobil untuk dikendarai. Mereka semua pun berangkat ke hotel. Kirana dan agam masing-masing naik di dua mobil yang terpisah. Agam pun mengikuti Reza ke dalam mobil. Di mana pacarmu? Kenapa aku tidak melihatnya seharian? Di dalam mobil, Reza menyerahkan rokok kepada agam dan bertanya dengan santai. Dia sibuk. Kata agam dengan asal. Sibuk? Malam ini makan malam keluarga loh. Dia harus hadir. Reza tampak cemas. Dia sudah membuat rencana dan tidak mau menahannya untuk yang kedua kali. Aku sudah kirimkan alamatnya. Kalau kerjaannya sudah selesai, dia akan langsung ke sana. Awalnya agam tidak berniat mengajak Citra untuk datang, tetapi gadis itu sangat membenci orang yang jahat. Dia bersikeras untuk datang hanya karena mau melihat nasib tragis orang-orang ini dengan matanya sendiri. Baguslah. Kata Reza sambil tersenyum. Dia mengembuskan asap rokok sambil membayangkan pemandangan indah di bawah rop Citra, ekspresinya pun berubah menjadi sangat tercela. Terima kasih.